Yauma Ashura, pada hari Ashura, wassaallahu Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun Jadi, kata Nabi SAW dari riwayat Imam Bayhaqi Siapa yang meluaskan belanja atas keluarganya, ala iyalihi, atas tanggungannya, atas keluarganya Yauma Ashura, pada hari Ashura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun Amal yang diterima sama Allah, tidak ada yang tahu Kita malam ini santunan, tidak tahu kita diterima apa tidak Kita tadi sholat, belum tahu diterima apa tidak Kita puasa, ya tasu'ah Ashura, ya puasa sunnah, tidak ada yang tahu diterima apa tidak Maka kata ulama ini, seandainya ada satu saja yang aku dibisikin sama Allah Dikasih tahu bahwa amalmu ini yang ini diterima, maka aku teraktir satu kampung satu minggu penuh Kenapa? Saking bahagianya diterima Makanya tadi kata orang yang memberi sedekah ini Sebenarnya, amal yang makbul yang diterima itu ghalin Sangat mahal harganya Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadinin nabiyyi al-ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taja'al hazna iza syi'ta sahla Jemaah Adik-adikku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ceramah dadakan Request dari ketua yayasan Alias mertua sendiri Cuma dua yang bisa begini Kalau bukan orang tua, guru Selain daripada itu Panggilannya minimal sebulan sebelumnya Kalau ini mendarat tadi siang, langsung disuruh ceramah malamnya Untuk jamaah al-kaffah Dan untuk anak-anak sekalian Tradisi santunan Ataupun tradisi Beramal soleh Di sepuluh muharram Yauma ashura Hari ashura Subhanallah Ada satu riwayat Dari imam bayhaqi Dari nabi sallallahu alaihi wa sallam Mewassa'ah siapa yang meluaskan Siapa yang meluaskan Ala iyalihi Kepada keluarganya Yauma ashura Yauma ashura Pada hari ashura Maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ikut santunan malam hari ini Sebenarnya yang ada dalilnya itu bukan hanya kepada anak yatim Anaknya mau beli kuota aja susah Ya Orang mau main FF ya Orang buat Jangan pelit Apalagi hari ashura Tapi ustaz kalau dia main game tidak mau menghafal Quran Kalau main game Wajib mengaji Oke Oke Isi kuota sepuluh giga Berarti ngaji sepuluh halaman Oke Janji Janji gak Hah Pakai Wifi Kalau gak ngaji dimatikan Wifinya Disita handphonenya Jadi Nabi SAW mengingatkan siapa yang meluaskan rezeki terhadap keluarganya Makanya kalau kami Saya orang bugis Ibu-ibu sekalian Kalau kami di Makassar Kalau tanggal sepuluh Muharram itu Salah satu tradisinya itu semuanya pergi ke toko perabot Belanja perabotan Subhanallah Kenapa? Membelanjakan isi rumah Maka Isi rumah tersebut Rezeki tersebut Akan dipertahankan Bahkan diluaskan sama Allah SWT Sepanjang tahun Hari sepuluh ashura Apalagi besok bersamaan hari jumat Jumat sepuluh Muharram Hari ashura Berlipat ganda pahalanya Bersedekah Dan sedekah terbaik adalah kepada keluarga sendiri Malam hari ini Momentum saja Buat anak yatim Tapi Yang aslinya Subhanallah Ala iyalih Tambahin Kalau biasanya ibu-ibu dikasih belanja Sama suami Sepuluh juta per bulan Ya besok hari ashura jadi dua puluh juta Apapah sekali setahun Kalau kita kan kadang-kadang kebalik Beliin baju baru pas lebaran ya Padahal yang ada dalilnya bukan pas lebaran Tapi pas sepuluh Muharram Beliin baju baru Beliin apa yang baru Beliin sesuatu yang baru Maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun Riwayat Imam Bayhaki Dari Nabi SAW Ada seorang Sufian bin Uyaynah Seorang tabi'in Tabi'in itu adalah yang bertemu dengan sahabatnya Nabi SAW Sufian bin Uyaynah Radiyallahu anwardah Beliau mengatakan Saya mengamalkan hadis tadi Yang Allah katakan luaskan rezekinya Selama khamsina sanah Lima puluh tahun saya amalkan hadis ini Dan selama lima puluh tahun tidak pernah sempit rezekiku Suhanallah Jadi tabi'in yang mengatakan Saya mengamalkan hadis tadi Kalau ada yang mungkin di luar sana mengatakan Hadis do'if Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Sufian bin Uyaynah Seorang tabi'in mengatakan Saya mengamalkan yang orang bilang hadis do'if tadi itu Selama lima puluh tahun Dan selama itu pula Allah luaskan rezeki saya Suhanallah Siapa itu Sufian bin Uyaynah Sufian bin Uyaynah Gurunya Imam Syafi'i Gurunya Imam Syafi'i Siapa Sufian bin Uyaynah Sufian bin Uyaynah Empat tahun umurnya sudah hafal Quran Mana yang umurnya empat tahun Ada yang empat tahun gak disini Yang empat tahun mana Mana empat tahun Yang mana empat Kamu umurnya berapa sini nak Sini nak sayang Sini Namanya siapa Dini Siapa Dini Dini umurnya berapa 6 tahun Oh 6 tahun Ada yang kurang dua gak Kurang dua Sini 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 Oh ini Masya Allah Kamu namanya siapa Sesi 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 umurnya berapa Empat Masya Allah Sufian bin Uyaynah Yang mengatakan bahwa 50 tahun saya amalkan hadis itu Dan hadis itu membuat 50 tahun Rezeki saya diluaskan sama Allah Masih umur segini Sudah hafal 30 juz Hafal Quran Kalau anak kita empat tahun Udah jago juga Jago Buka Youtube Suhanallah Udah tahu dia cari Youtube Pakai suaranya sendiri Kokomelon Suhanallah Makasih nak sayang Masya Allah Jadi mau diragukan seperti apa lagi Kalau orang seperti Sufian bin Uyaynah Mengatakan 50 tahun Saya amalkan Dan selama itu pula Allah subhanahu wa ta'ala Meluaskan rezeki saya Suatu ketika Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad Ya Ila sabili rasyad Ada seorang qadi Ini tentang 10 Muharram Ada seorang qadi Seorang pejabat Didatangi Oleh seorang miskin Orang miskin datang Kepada qadi ini Ini dalil tentang Menyantuni anak yatim Fakir miskin di 10 Muharram Kalau tadi kepada keluarga Kalau ini kepada Fakir miskin anak yatim Ada seorang datang Kepada seorang qadi Pada hari Ashura 10 Muharram Lalu orang miskin ini Datang kepada qadi ini Dengan mengatakan Wahai sheikh Ya sheikh Wahai qadi Saya mendoakan Semoga Allah Meluaskan rezekimu Di 10 Muharram ini Dan sepanjang tahun Dan Allah selamatkan Engkau dari segala macam Mara bahaya Hari ini saya mau meminta Tolong saya minta Dua potong roti Daging dan juga Dua dinar Subhanallah Saya minta kepadamu Daripada Daging, roti Dan juga beberapa Spesial uang lah Untuk saya Dan keluarga saya Subhanallah Lihat Caranya dia minta nih Dia doakan dulu Wahai qadi Saya doakan Engkau selamat tahun ini Selamat tahun baru Saya doakan Engkau selamat Saya doakan Rezekimu lancar Engkau terselamatkan Dari musibah Mara bahaya Saya ada keperluan Saya butuh Untuk saya Dan keluarga saya Kurang lebih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu orang Alim Kalau minta Doain dulu Baru minta Kalau sekarang kita Gimana Ngasih dulu Baru didoain Lancar ya pak Rezekinya Kalau kita ngasih Tukang parkir Subhanallah Kalau agak lebih sedikit Murah rezeki om Murah rezeki pak Kalau habis ngasih Wa ingkana banyak Kalau banyak kita kasih Doanya banyak Wa ingkana sedikit Tapi kalau sedikit kita kasih Tidak ada doanya Kalau orang dulu Doain dulu Baru di Kasih Doain dulu Baru minta Subhanallah Dia minta sama qadi ini Kata qadi tersebut Ah engkau datanglah Sebentar sholat duhur Nanti duhur saya kasih Datanglah si fakir miskin Tadi kepada qadi Sholat duhur Tidak dikasih Datang lagi sholat asar Tidak dikasih Tiba waktunya maghrib Tidak dikasih Entah lupa Atau apapun itu Tidak dikasih oleh qadi ini Akhirnya karena Sudah kelaparan orang miskin ini Dia mencari rumah Yang lain untuk meminta Tibalah di sebuah rumah Yang besar Dia datang kepada itu Dengan mengatakan Hari ini hari asyurah Hari ini sepuluh muharram Saya dalam keadaan lapar Saya meminta ini Ini daging Saya minta uang Saya minta roti Kepadamu Kata orang kaya ini Langsung dikasih Berapa kau minta Saya minta dua aja Dikasih dua puluh Saya minta uang segini Dikasih sepuluh kali lipat Saya minta daging segini Dikasih sepuluh kali lipat Subhanallah Akhirnya pulanglah orang ini Malam harinya Si orang kaya yang kasih tadi Ini orang miskin Bermimpi bertemu dengan Bidadari Subhanallah Dengan mengatakan Saya adalah Ashura Saya adalah Ashura Ashura Namamu Ashura Iya Nama saya Ashura Dan saya adalah Bidadari Dan ini adalah tempatmu nanti Di syurgahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika terbangun Tercium bau yang wangi Di kamarnya Subhanallah Baunya bidadari Andai saja Bidadari itu ditunjukkan Allah di buka bumi ini Maka tercium bau harum Seluruh muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Dalam kitab disebutkan Andai saja bidadari turun Itu tercium bau wangi Di seluruh buminya Allah Subhanahu wa ta'ala Satu bidadari saja Allah turunkan Jangankan bidadari pak Pramugari aja lewat Tercium satu lorong pesawat Pramugari Jaga iman kita Apalagi bidadari Subhanallah Jangankan bidadari Pramugari aja lewat Kita noleh semua Jadi ternyata Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tunjukkan kepada orang tersebut Setelah memberi sedekah Allah tunjukkan tempatnya di syurga Malam hari itu juga Sang kodi Yang tadi lupa Memberikan sedekah Bermimpi Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dua istana Ada istana dari emas Ada istana dari perak Subhanallah Dia tanya Ya Allah Untuk siapa istana ini Allah jawab Ini untukmu sebenarnya Kalau engkau Kau tadi Kau kasih orang miskin itu Tapi kau lupa Terbangun Sang kodi Dia mencari Kemana orang miskin itu pergi Ternyata diketahui Bahwa orang miskin itu Yang membantunya Ada di sebelah sana Orang kaya Sang kodi Terheran-heran Kenapa? Karena orang kaya Yang memberikan sedekah ini Ternyata orang nasrani Non muslim Subhanallah Lalu sang kodi datang Berapa kau kasih kemarin Orang miskin itu? Kata nasrani ini Saya kasih sekitar Segini Segini Kata sang kodi Saya beli Seratus kali lipat Saya bayar Seratus kali lipat Sedekahmu Kepadanya Subhanallah Apa jawabannya Harganya Harganya Makbul Amal yang makbul itu Golin Amal yang makbul itu Mahal harganya Saya Engkau bayar dengan Seisi dunia ini Tidak mau saya terima Tidak akan saya jual Amal yang diterima itu Kata sang kodi Lu kan kristen Lu kan nasrani Tidak bakal diterima juga Kata sang kodi ini Subhanallah Apa katanya Sang nasrani ini Siapa bilang Hari ini Setelah saya tahu Keutamanya Ashura Ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammad Rasulullah Hari ini juga Saya akan Masuk Islam Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Benar-benar Utusan Allah Gara-gara Hari Ashura Diceritakan dalam kitab Irshadul Ibad Ila sabilir rashad Seorang yang bersedekah Kepada orang miskin Allah luaskan rezekinya Dan Allah Berikan istana Di syurganya Nanti Subhanallah Siapa yang nulis ini Para ulama kita Bahkan ada seorang ulama Di Hadramaut Beliau mengatakan Seandainya Seandainya Saya tahu Ada satu amalku Aja yang diterima Sama Allah Maka akan Kutraktir Satu kampung Seminggu penuh Kenapa Karena Amal yang diterima Sama Allah Tidak ada yang tahu Kita malam ini santunan Tidak tahu Kita diterima apa tidak Kita tadi sholat Belum tahu Diterima apa tidak Kita puasa Tasu'ah Ashura Puasa sunnah Tidak ada yang tahu Diterima apa tidak Maka kata ulama ini Seandainya ada satu Yang aku dibisikin Sama Allah Dikasih tahu Bahwa amalmu Ini yang ini diterima Maka aku Kutraktir satu kampung Satu minggu penuh Kenapa Saking bahagianya Diterima Makanya tadi Kata orang yang Ini sebenarnya Amal yang makbul Yang diterima itu Ghalin Sangat mahal Harganya Subhanallah Maka Saya berharap Malam hari ini Apa yang kita lakukan Membuat Rezeki kita Itu dilancarkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa Menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dibandingkan sedekah Sedekah yang kita lakukan Malam hari ini Namun mengingatkan Sepuluh Muharram Bermula daripada Maghrib tadi Sampai Maghrib besok Besok pagi Hari Jumat Atau besok sore Yang paling afdal Berbagi kepada siapa Iyalih Siapa keluarga sendiri Pasangan Anak-anak Keluarga tanggungan Orang tua Dikasih Dikasih Kenapa dikasih Karena itu Karena itu yang akan Membuat Allah Meluaskan Meluaskan Rezeki kita Sepanjang tahun Malam hari ini Kita sedang membuat Istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Besok Kita membuat Rezeki kita Bertahan Selama setahun Tahun depan Kita berharap Bisa lagi Sepuluh Muharraman Sehingga Allah Senantiasa Meluaskan Rezeki kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Euzubillah Minha Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din Iyaka N-A-Bud W-Iyaka N-A-S-T-A-I-N Ihdina Assirat Al-Mustaquim Assirat Al-Ladhin An-A-M-T-A-Lay غير المغضوب عليهم ولا الظll Al-Lin Amin Allahumne صل على سيدنا محمد النبي الأمь وعلى آله وصحبه وسلم رabbنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ya maulana innaka enta tawabur rahim ya Allah terima lah amal salih kami malam hari ini ya Allah terima daripada pundi pundi sedakah yang kami kumpulkan malam hari ini ya Allah dan terima juga doa kami serta tawbat kami malam hari ini ya Allah Allahumma la tadak ya Allah sebagaimana engkau terima tawbatnya nabi adam di sepuluh muharram maka terima pula tawbat kami ya Allah sebagaimana engkau selamatkan ibrahim di sepuluh muharram dari api maka selamatkan pula kami dari marabahaya ya Allah sebagaimana engkau selamatkan nabi nuh alaihi salam di sepuluh muharram maka selamatkan kami dari segala masalah ya Allah rabbi yassir wa la tuassir rabbi tamim bil khair ya Allah mudahkan segala urusan kami dan urusan anak-anak kami ini ya Allah jadikan mereka anak-anak yang salih dan salih begitu pula para donatur para pengurus para penyantun ya Allah bertawassul dengan amal salihnya malam hari ini kepada anak yatim jadikan anak-anaknya anak yang salih dan salihah yang membaca al-qur'an menghafal al-qur'an serta berakhlak al-qur'an ya Allah dengan sedekah kami malam hari ini ya Allah yang tidak seberapa ya Allah jadikan itu berlipat ganda ya Allah sehingga kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah seandainya diantara kami ada yang belum haji maka undang kami beribadah haji berwukuf di arafah ya Allah ya Allah jangan kau cabutnya wakami sebelum kami berkunjung ke masjidil haram ke masjidil nabawi wa masjidil aqasa birahmatika ya arhaman rahimin ya Allah dengan keberkahan acara santunan malam hari ini ya Allah seandainya orang tua kami yang sudah ada di kuburan ada dosa maka ampuni seluruh dosanya ya Allah dan kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus begitu pula al-marhum serta al-marhumah pengurus yayasan yang telah mendahului kami ya Allah terangkan kuburnya luaskan kuburnya bebaskan daripada siksa kubur dan kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana tawakina azaban nar wa sallallahu ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah